Kita akan membuka Alkitab kita, 1 Petrus pasal 3 dan kita akan membaca ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Sosodakku yang kekasih pada waktu bagian ini kita pikirkan dan kita perhatikan bagaimana seharusnya kita hidup kurus dalam hidup kita. Demi keamanan, demi keselamatan bagi diri kita sendiri, maka ini menjadi bagian yang penting dan serius untuk kita perhatikan. Apa yang dibicarakan oleh Petrus menjadi peringatan penting bagi tiap orang percaya di segala zaman. Maka dikatakan jika lo engkau hidup berbuat, siapakah yang akan berbuat jahat kepadamu jika lo engkau adalah orang yang rajin berbuat baik. Hidup kudus adalah bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan, hidup kudus adalah bagaimana hidup melakukan keendak Tuhan. Karena itu bagaimana kita hidup sesuai dengan keendaknya. Tidak mengalami ketakutan dalam kehidupan hanya satu, hiduplah benar. Jika lo engkau adalah baik, siapa yang mau jahat kepadamu? Saya pikir ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan sesuai. Kita selalu gelisah dengan keadaan zaman. Karena zaman kita ini penuh dengan keporak-porandaan. Kita gelisah dengan keadaan zaman karena penuh dengan kekacauan. Kita gelisah pada keadaan zaman karena banyak orang-orang jahat. Padahal apakah orang jahat itu menjadi masalah? Sejatinya tidak. Jikalau kita baik. Apakah orang jahat jadi masalah? Sejatinya tidak. Jikalau kita mengenal dan mempapak bersahabat dengan orang itu. Segala sesuatu menjadi masalah karena kita tidak bersahabat. Dan kita tidak bersahabat karena seringkali kita kurang baik sebetulnya. Nah mengkomperasi bagian ini saya pikir menjadi sangat penting. Karena itu dunia sangat tergantung bagaimana kita menempatkan diri. Dunia sangat tergantung bagaimana kita berkualitas dalam hidup ini. Sehingga hidup kita tidak bergantung kepada sekitar kita. Dan inilah prinsip kebenaran yang sesungguhnya. Yang memerdekakan kita. Karena itu siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Jika kamu rajin berbuat baik. Maka orang yang sudah mengenal Tuhan dikenal menjadi orang rajin berbuat baik. Istilah rajin penting sekali. Rajin adalah terus menerus bukan sesekali. Rajin adalah melakukan secara kontinu dan konsisten di dalam bersikap baik. Nah ada orang baik pada orang tertentu karena dia punya kepentingan. Oh si Anu itu baik ke orangnya. Ya kamu bilang baik karena dia punya kepentingan dari kamu. Tapi pada orang lain dia tidak baik. Loh kenapa begitu? Karena dia tidak punya kepentingan. Sehingga seseorang itu baik atau tidak baik. Yang situasional itu menggelisahkan. Si orang ini kalau ngomong sama si A apa aja si A ngomong dia dengerin. Karena dia punya kepentingan. Tapi orang lain ngomong. Menjengkelkan. Dia tidak mau dengerin. Karena dia tidak punya kepentingan. Maka engkau akan dikenal sebagai orang yang sangat situasional. Dan orang akan menempatkan kamu sebagai orang yang munafik. Sangat tergantung pada siapa kamu bicara dan bagaimana kamu melakukannya. Orang bawah cenderung hormat kepada yang atas. Tapi ke bawah dia menekan. Nah ini menyedihkan. Nah karena itu. Di dalam hidup keimanan kita sebagai orang percaya. Bagaimana menempatkan diri. Disinilah pentingnya kita belajar. Untuk terus menerus dan rajin berbuat baik. Tidak sesekali. Maka orang bilang rajin pangkal pandai. Kalau rajin belajar jadi pandai. Kalau rajin berbuat baik ya banyak teman. Ini kan sangat sederhana. Nah karena itu. Disinilah prinsip kehidupan orang percaya di dalam hidup kudus. Bagaimana dia melakukan apa yang jadi kendak Tuhannya. Karena hidup kudus berupakan gugatan daripada Tuhan. Yang dikatakan lakukanlah perjamuan kudus ini. Jadikanlah peringatan akan aku. Nah waktu dikatakan jadikanlah peringatan akan aku. Bagaimana perjamuan kudus mengingat kita akan Kristus yang mati di kayu salib. Yang berbuat baik kepada kita. Dan baiknya adalah baik yang tidak bertepi. Maka bagaimana seharusnya kita juga hidup benar dan baik seturut dengan kehendaknya. Maka kita harus mengukur diri kita. Sehingga kita tidak punya hak untuk berhitung saya sudah cukup baik. Lalu kita pikir cukup baik ukuran siapa? Ukuran saya. Tidak bisa. Tapi kita harus menjadi baik sungguh-sungguh seperti apa ukuran yang Tuhan mau. Itu prinsipnya. Maka kita tidak bisa lari dan tidak bisa menyangkali hakikat kehidupan panggilan Kristiani kita. Nah saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi sangat perlu. Bahkan kita dikatakan harus mau menderita karena kebenaran atau dalam berbuat baik. Kita bahkan tidak berhitung apa yang harus kita lakukan. Karena itu dikatakan kamu akan bahagia jikalau kamu berani menderita karena kebenaran itu. Saya pikir ini menjadi satu hal yang luar biasa ya. Kekristenan kita seringkali menjadi tidak bermutu dan tidak mempunyai kekuatan. Karena kita baik sangat situasional tadi. Kekristenan kita tidak punya mutu. Karena kebaikan kita sangat tempori. Sangat terbatas. Itu sebab dalam pelayani kita bisa jadi hitung-hitungan. Saya sudah capek, saya sudah begini, saya sudah begitu gak dihargai. Sebetulnya kamu melayani siapa? Demi Tuhan yang hidup sebagai seorang pendeta. Pasti sangat senang kalau jemaat dengerin dan melakukan apa yang kita suruh bukan? Tetapi demi Tuhan yang hidup yang sama. Maka aku akan tetap melayani sekalipun seluruh jemaat itu lari. Seharusnya engkau pun sama. Engkau harus tetap melayani sekalipun pendeta itu jungkir balik semuanya. Itulah kehidupan kita. Karena kita melayani dia, Kristus Tuhan kita. Kita melayani karena dia, untuk dia. Nah inilah menjadi pergumulan dalam hidup batin kita seharusnya. Beginilah hidup orang percaya. Disitulah dia harus hidup dan terus melakukan hal-hal yang benar di dalam seluruh aspek kehidupannya. Nah, saya pikir ini menjadi sangat penting sekali. Sehingga tidak ada orang yang bisa membeli kepala kita. Tidak ada juga orang yang bisa menjual kita. Karena kita mempunyai nilai prinsip yang sangat penting dalam kehidupan kita. Susur aku yang dikasih Tuhan. Nah, jadi bagaimana keberanian untuk hidup benar? Bagaimana keberanian untuk hidup berbuat baik? Ini menjadi perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Dan itulah kekristianan kita. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh belajar untuk melihat tiap aspek kehidupan kita. Karena itu janganlah pernah meminta orang menghargaimu. Tapi buatlah dirimu berharga dan layak dihargai. Ada orang, dia gak hormati saya. Kadang-kadang saya pikir-pikir kalau orang gak hormat sama kamu, kenapa? Jangan nuntut yang ada kamu mestinya malu. Kok kamu gak dihormati? Karena ternyata orang itu anggap kamu memang tidak pantas dihormati. Kita gak bisa paksa orang kan? Seorang kopral akan berhormat pada kapten karena pangkat. Tapi mungkin di belakang si kopral maki-maki si kaptennya. Gak ada hormat itu. Hormat itu semu. Apa nilainya? Karena itu instruksi di dalam jalur hirarki keabrian misalnya. Karena kepangkat. Yang bawah hormat sama yang atas. Tapi sebetulnya dia tidak respek sama sekali. Ini bahaya setengah mati. Karena itulah saudara-saudaraku. Sebagai orang Kristen di perjambungan kudus. Mestinya kita menakar diri kita. Mengukur diri kita. Sejauh mana? Kita hidup seperti yang Tuhan mau itu. Karena itu mari kita berkompetisi. Berkompetisi apa? Melakukan yang baik. Berkompetisi apa? Melakukan yang benar. Banyak orang bilang sama saya. Pak Bikman enak sih. Sebagai pendeta banyak temannya. Emang kamu pikir saya tidur lalu besok bertambah teman saya? Mana pernah? Semua berproses berhormat. Bertahun-tahun saya mesti menabung persahabatan. Sampai mereka trust kepada saya. Sampai mereka respect kepada saya. Kalau saya sendiri tidak konsisten lalu mereka lihat hidup saya tidak beres. Mana ada yang mau berkawan? Semua orang akan lari kan. Ah jangan sama Bikman dah. Itu orang pembohong. Itu orang penipu. Itu orang cuma mau duit saja. Habis kan? Itu sebab banyak orang istilahnya pendeta naik daun lalu gedubuk katanya. Apanya itu? Mana ada pendeta naik daun? Semua kalau kita hidup benar Tuhan akan angkat kita. Naik daun itu bukan populer top dundang sana sini. Itu kebodohan kalau menganggap itu populer. Walaupun banyak orang berpacu, berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Dan memanipulasi dirinya. Hidup kita tidak seperti itu. Tapi bagaimana hidup kita kita lakoni? Dalam kesungguhan yang penuh. Bagaimana hidup kita jalani? Seperti apa yang menjadi kendak Tuhan kita. Nah inilah menjadi pergumulan penting dalam hidup keimanan kita sebagai orang percaya. Inilah yang mestinya kita jalani. Saya kalau disuruh memilih pekerja. Kadang-kadang ada pekerja kita kurang pinter. Tetapi orangnya jujur. Mau diajar. Saya lebih suka. Daripada yang pinter susah. Tidak bisa diandalkan. Bisa jadi dia pisau lipat yang menusuk kita. Itu dikerja. Apalagi kalau kita bicara dunia gereja. Bagaimana orang bisa menyebut dirinya hamba Tuhan atau pendeta? Kalau dia tidak menjadi panutan. Bagaimana kemudian menyebut dirinya hamba Tuhan atau pendeta? Kalau dia justru menjadi batu sandungan. Kan itu kengerian. Nah karena itulah bagaimana kita bertanding dan bertarung dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup benar. Supaya apa? Bukan supaya kamu dikenal benar dan dikenal baik saja. Supaya kamu bahagia. Yang dapat siapa? Ya kita. Kalau kita hidup benar, kita hidup baik. Yang bahagia ya kita kok. Kalau kita dihargai orang, dihormati orang. Yang bahagia ya kita. Nah saya tidak tahu apakah ada diantara kita yang tidak ingin bahagia. Saya sih ingin sekali. Karena saya ingin bahagia. Maka saya akan harus berkelahi untuk membuat hidup kita menjadi hidup yang bernilai. Baru kita bisa berhak atas bahagia itu. Oleh karena itulah saudara-saudara, mari kita hidup berkompetisi di dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang menjadi kendak Tuhan? Supaya hidup kita penuh dengan kegairahan. Polus mengingatkan kita. Hati-hati. Jangan sampai engkau pergi memberitakan injil tapi sesudah itu apa? Ditolak. Kenapa? Karena hidupmu tidak berpadanan dengan injil itu. Kamu bicara yang kamu tidak ngerti. Kamu seperti orang pintar tapi bodoh setengah mati. Orang bertanya kamu tidak bisa menjawab. Orang mendepat kamu marah mencak-mencak. Kalau tidak yakin kamu mengerti kebenaran itu. Lebih bagus tutup mulutmu dan jangan bicara. Wah keren ya. Maka selalu orang-orang bijak saja pun berkatakan. Pikir dahulu pendapatan. Sesal kemudian tiada gunanya kan begitu. Jadi mau ngomong itu yang buat mikir. Apalagi orang Kristen. Ini penting saudara. Polus pun juga mengingatkan kita. Kepada orang-orang di Kurentus dia berkata apa? Hendaklah engkau menjadi surat hidup itu. Kalianlah surat-surat hidup itu. Surat yang bisa dibaca. Surat yang bisa dilihat. Bisa dimengerti. Enggak susah itu. Itu kekristenan. Jadi saya pikir ya perlu sekali kita untuk kemudian menggugat diri kita dengan keras. Kita perlu keras terhadap diri kita. Sehingga bagaimana hidup kita itu menjadi hidup yang bermutu. Bagaimana hidup kita itu menjadi hidup yang bernilai. Keraslah pada diri. Belajar hidup benar sekalipun orang lain tidak mau benar. Itu urusan mereka. Tapi urusan kita, bisnis kita bagaimana jadi benar. Nah ini harusnya hal yang kita kejar di dalam seluruh kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah baik pada kita. Bagaimana mungkin kita tidak baik? Tuhan itu mengasihi kita. Bagaimana kita tidak mengasihi orang lain? Tuhan itu melayani kita. Bagaimana kita tidak melayani dia? Tuhan tidak berhitung dalam cinta kasihnya. Dosa kita setumpu. Darah sucinya dia tumpahkan. Bagaimana mungkin kita berhitung? Untuk diri kita. Lalu sayang baru keringat saja. Belon darah. Kita sudah ribut. Aduh melayani Tuhan capek. Keringatan. Loh kamu baru keringat. Yesus itu darah. Dan kalau kau berdarah, aku berdarah. Tetap saja darah apa? Darah orang berdosa. Bukan darah sucinya. Tetap saja tidak ada mutunya. Bagaimana mungkin kita berhitung? Karena itu memacu, memicu diri kita untuk berlomba. Melayani Tuhan itu sangat penting. Melakukan yang terbaik dan terbaik dan terbaik dan terbaik. Jangan berhenti. Kita belajar. Saya akan berkelahi dalam hidup. Kalaupun saya membaca ayat atau pasal yang sama. Saya akan berusaha. Tidak akan pernah lagi meng... Kalau dulu saya file semua khotbah-khotbah saya. Kadang saya buka lagi waktu saya mau khotbah. Sekarang saya tidak mau lagi. Saya tidak mau pakai itu lagi. Pokoknya tiap kali baru ya bikin. Baru bikin catatan ya buang. Bikin catatan ya buang. Orang bilang sayang pak. No. Sayang memang kalau orang perlu dokumentasi. Tapi saya mau tiap hari saya belajar mendisiplin diri saya. Sehingga memikirkan apalagi ya. Apalagi ya. Apalagi ya. Apalagi ya. Sehingga cenderung bolak-balai hal yang sama. Bolak-balai saya juga membaca pembanding lainnya. Tapi makin kaya dan makin kaya dan makin kaya. Padahal kan tinggal buka catatannya. Atau sudah pernah khotbahin kan ya. Cabut saja selesai. Kopi pasti. Tok khotbah-kotbah saya juga kok. Tinggal mengulang saja. Tetapi saya akan membodohi diri saya. Maka lakukanlah apa yang penting. Kerjakanlah apa yang mesti. Berlombalah. Dan inilah menjadi pertandingan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara aku yang kekasih. Baru kita bisa produktif dalam hidup ini. Baru kita bisa melakukan apa yang menjadi keindah Tuhan. Jangan pernah berhitung. Dan jangan takut di hidup ini. Kalau kau benar. Tapi takutlah kalau kau tidak benar. Karena akan banyak musuhmu. Banyak orang yang membencimu. Tapi jika kau baik. Banyak orang yang menyukainmu. Miskin pun kau tak perlu gentar. Karena akan banyak yang menolongmu. Tapi jika kau tidak benar. Kayak pun kau hati-hati. Karena banyak yang ingin menginginkan kejatuhanmu. Kan gak enak sama hidup begitu ya. Terancam terus rasanya. Gak tenang terus rasanya. Tapi punya semuanya. Oh saya bisa pakai bodyguard pak. Silahkan anda pakai bodyguard. Bodyguard hanya bisa menjaga badanmu. Tapi tidak akan pernah menenangkan hatimu. Lain. Dan kalau ada orang yang bayar dia lebih. Bisa-bisa bodyguardmu itulah pembunuh. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Camkanlah pikirkanlah. Supaya hidup kita adalah sebuah kompetisi yang kita selesaikan. Ayat 15 mengatakan. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah segala waktu memberikan pertanggung jawaban pada tiap-tiap orang. Yang meminta pertanggung jawaban kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Lakukan semuanya dengan lemah-lembut, hormat, dan hati nurani yang murni. Saya suka bagian ini. Istilah kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Bukan Kristus tidak kudus. Tapi kekudusan Kristus menguasai hati dan pikiranmu. Kekudusan Kristus menguasai seluruh pemikiran-pemikiranmu. Sehingga dengan demikian hidupmu berpadanan. Hidupmu berkenan. Hidupmu sesuai dengan keendah Tuhan. Maka kuduskanlah Kristus adalah bagaimana Kristus hidup di dalammu. Dan engkau hidup seturut dengan kekudusannya. Bukan kita membuat Kristus hidup kudus. Tapi kalau hidupmu kudus, lalu orang melihat kamu. Wah, sungguh dia murid Kristus. Itu loh. Maka ini menjadi pertandingan kita. Bahwa betulkah dia Tuhan dalam hidup kita, Sang Mesias itu. Oleh karena itu tiap orang percaya dalam hidup kudus dikatakan apa? Siap sedialah memberi, apa namanya, dalam segala waktu memberi pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban pada siapa? Semua orang di sekitarmu. Tentang apa? Tentang pengharapan yang ada padamu. Katanya kau percaya pada Kristus. Katanya kau mati masuk surga. Katanya kau hidup akan diberkati Tuhan. Mana? Maka mereka akan menggugat kita, bukan? Kalau orang jahat itu jahat kan? Tidak heran. Namanya juga orang jahat, bukan? Tapi kalau orang Kristen itu katanya orang baik, tidak baik. Itu kan jadi persoalan. Maka mereka akan menggugat kita. Maka kita harus menunjukkan. Dengan lemah-lembut. Dengan hormat hati nurani yang murni. Artinya tidak mengkamuflase. Sebagai pendeta kalau saya selesai khutbah, sambut saudara pasti salam. Ya saya kan apa kabar, halo. Dan kalian pun senyum pada saya. Saya gak tahu isi hati kalian. Kalian pun gak tahu isi hati saya. Mungkin Tuhan enak melihat kita kali ya. Ah si Bikman ini senyum aja mukanya ini. Padahal hatinya udah ngamuk-ngamuk ini. Bisa? Bisa sekali. Who knows? Gak ada yang tahu itu. Kecuali dia. Sang maha itu. Nah bisakah aku mempertanggauhkan senyumku. Dengan hati nurani yang murni. Ah itu pertanyaan serius. Oleh karena itulah dalam kompetisi hidup Kristiani kita. Bagaimana dari tahap ke tahap kita maju dan maju dan maju dan maju. Hidup makin benar, makin benar, makin benar. Semakin banyak yang kita ketahui tentang Alkitab itu. Tentang firman itu. Tentang kebenaran itu. Yuk semakin banyak pula lah orang melihat kebenaran itu hidup di dalam hidup kita. Sehingga hanya orang lihat betul lo dia Kristen. Betul lo dia menjalankan apa yang Tuhan katakan. Wow. Hidup itu sangat menyenangkan. Bagi saya aset adalah persahabatan. Bagi saya adalah aset itu kalau orang menghargai hidup kita. Lebih dari apapun itu. Buat apa saya naik mobil mewah tapi mata orang melirik sinis. Lebih bagus saya jalan kaki tapi orang kemudian. Pak Bigman kenapa jalan kaki? Ayo masuk. Lalu saya diajak naik mobilnya. Thanks God. Itu hidupku sebagai pendeta. Saya tidak bercita-cita akan punya ini punya itu. Lalu beli ini dan beli itu misalnya supaya saya top ini. No 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 no. Bagaimana hidup benar? Saya rindu kita semua. Karena itu jangan pernah minta dihargai. Kalau kau tidak berharga. Dan tidak perlu engkau minta dihargai. Kalau engkau berharga. Nah buatlah dirimu berharga. Caranya gimana? Hiduplah benar. Hiduplah baik. Maka engkau akan berharga. Jangan hitung-hitungan dalam hidup ini. Maka orang pun tidak akan berhitung denganmu. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Maka engkau akan mendapat kesukaan. Bicara energi, bicara kondisi fisik. Saya tidak mungkin lagi sekuat yang lain-lain. Orang boleh umurnya lebih banyak dari saya. Tapi fisiknya bisa jadi jauh lebih kuat dari saya. Problema jantungku ini berat. Tapi pernahkah aku berkeluh kesah kalian? Pernahkah aku cengeng untuk melayani? Lalu merengek-rengek hanya karena itu? Tidak. Lebih bagus saya mati di mimbar ini terhormat. Aku jalankan tugasku. Daripada merengek-rengek gak ketentuan. Maka aku yakin. Suatu waktu aku mati. Banyak orang kan bercerita tentang itu. Nah saya hidup lagi melukis. Nanti kalau mati orang cerita apa ya tentang saya? Nah hari ini saya mesti tulis dong. Betul lah. Kalian juga mesti tulis. Kalau nanti kalian mati. Cucu cerita apa? Opa, oma apa yang dia ceritain? Apa dia bilang? Opa itu baik. Lo lembut beda sama oma. Pawel terus. Kasian opa. Nangis gara-gara oma. Nah cucu kalau cerita mati gitu ya. Atau oma itu tertekan. Seringkali dimaki-maki sama opa. Kan kacau ceritanya itu ya. Kita udah mati cucu kita bercerita begitu. Terus kamu pengen kayak oma apa opa? Dua-dua gak pengen. Mati lagi-lagi. Pengennya siapa? Oma yang sebelah. Mampes gak? Karena oma yang sebelah dia lihat oma yang bijak. Atau opa sebelah. Kan kita gak mau dong. Maka kita berkompetisi. Hidup baik saja tidak segera kita bisa menuai. Apalagi gak baik. Ini hidup sesuatu seraku. Karena itu yuk kita lakoni. Mari kita berlomba untuk mengisi dan melakukan apa yang mesti kita lakukan dalam hidup kita. Jangan pernah berhitung. Kalau saya hitung-hitungan. Saya gak tahu lagi Mika bagaimana jalannya. Gak akan ada itu. Bagaimana paham itu bisa bergerak. Gak akan ada itu. Bagaimana gereja ninggelindingnya. Gak akan ada. Kalau saya bermanja-manja dengan situasiku. Hanya bisa berkeluh kesan. Heran ya saya kurang dihargai. Kurang gini, kurang gitu. Padahal waktu kau dihargai pun sudah bagus. Karena hargamu sebetulnya gak ada. Bisa ngerti maksudnya. Kau sudah bagus dihargai. Sejatinya hargamu tidak ada. Yang menghargai kamu itu sebetulnya yang kurang tahu. Bahwa kau tidak berharga. Tetapi. Kalau kita buat diri kita berharga. Percayalah. Itu akan datang. Hei suami. Jangan minta hormat istrimu kalau kau tidak bisa mengasihi. Hei istri. Jangan kau minta kasih suamimu kalau kau tidak bisa menghormatinya. Kan itu hidup dong. Setiap orang tua sayang sama anak dengan caranya. Mungkin stres lalu keras. Tapi kalau anak itu manis dan baik. Jungkir balik pun orang tua itu mau. Gak usah diajarin pun orang tua membesarkan anak. Tapi berapa banyak anak yang ngerti bikin jengkel. Sebaliknya anak pun kalau tahu dia menghormati orang tuanya. Dengan sendiri dia dapat investasi. Begitulah timbal balik dalam hidupnya. Semua kita. Harus bertanding bertarung di bagian seperti itu. Begitulah keluarga kita. Hidup kita. Pergaulan kita. Dimanapun. Atasan itu akan sayang sama kita. Kalau dilihatnya kita pekerja yang tidak hitung-hitungan. Atasan itu akan sayang kalau dilihat kita kerja selalu on time. Semua kita bereskan. Gak pernah ngomong aku kurang ini, aku kurang itu. No. Di kantor itu sebetulnya kita gak perlu sampai ngomong pak gaji saya kau gak naik-naik. Kalau gajimu gak naik-naik itu bertanda kau tidak punya sinyal untuk diperhatikan. Sinyalnya apa pak? Kebaikan. Kebenaran. Kalau kau baik benar. Gak usah ajarin. Atasan paling jahat pun akan menaikkan. Income pegawainya yang dianggapnya apa? Bisa diandalkan. Kalau enggak turunkan kalau perlu. Kan begitu ya. Dia nyesek makanya kita bertahun-tahun. Saya suka Kristen karena kita diajar berkelahi. Berperang. Tapi dalam nilai-nilai moral tadi. You mau minta naik gaji di kantor? Tunjukkan kualitasmu. Paksa atasanmu melihat kamu bermutu. Caranya hiduplah benar. Caranya hiduplah baik. Saya pikir itu akan sangat indah. Pengen punya banyak teman? Tunjukkanlah. Memang kau pantas dijadikan teman. Sehingga dia yakin. Kalau berteman denganmu. Dia akan aman dan tenang. Tidak akan dihianati. Wah itu menyenangkan loh saudara-saudara. Dan orang akan melihat kita. Dan orang akan suka pada kita. Sehingga konsistensi dalam sikap itu penting. Kita tidak sedang berbicara hal-hal yang relatif ya. Banyak orang tidak suka saya dengan cara saya. Pak Bikman ngomong terlalu keras. Tapi yang sebelah sana bilang. Waduh saya suka Pak Bikman ngomong keras. Jadi enggak basa-basi. Mau yang mana saya latihan ini? Jangan suruh aku melihat ini satupun. Saya tidak akan rela jadi bunglon. Ini aku. Kau suka caraku silahkan. Tapi pertanyaanku. Apakah caraku itu benar apa salah? Jangan selera ya. Kalau selera saya enggak bisa penuhin. Tapi kalau memang salah. Aku harus berani berubah. Sehingga saudara-saudara yang kekasih. Sebagai orang patak saya gedebar-gedebur begini ya. Orang tentu yang halus-halus enggak suka lah ya. Kaget-kaget deket kita kan. Pak kalau Bapak deket saya jantung saya berdebar. Kita kira jatuh cinta. Ternyata enggak. Bapak ngomong gitu saya kaget-kaget. Tapi asal kalian tahu. Itulah aku. Sampai jantungan pun ngomong begini. Dokter larang saya ngomong begini. Yuk jangan ngomong gitu. Ngomong pelan saja. Khotbah jangan diri duduk aja. Kalau saya capek banget baru saya duduk. Nanti kalau di PP biasa. Kalau udah terlalu over. Sudah saya duduk. Saya khotbah pakai kursi. Kursi kita sediakan. Tapi kalau masih bisa berdiri saya berdiri. Berapa kali saya suka bilang. Dok kalau memang aku harus mati. Biarlah aku mati dengan caraku khotbah seperti ini. Ini Tuhan berikan padaku dan akan ku nikmati. Dan akan ku jalani dengan cara bertanggung jawab. Yuk kita isi hari-hari kita. Hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami kesukaan dalam kehidupan ini. Sehingga kalau ada orang yang mempitnamu. Sehingga kalau ada orang-orang yang kemudian menganiaya kamu. Kemudian besok hari mereka jadi malu. Karena ternyata mereka yang salah. Dan bukan kita. Artinya Alkitab mau bilang. Kalau kau hidup benar jangan pikir tidak ada yang fitnah. Saya kenyang di fitnah seserah. Dari ubun-ubun sampai emosi ke ubun-ubun sana itu sudah mau lepas rasanya kepala ini ya. Sampai kemudian dulun lagi merudu-merudu-merudu. Lalu senyum kecut ngeliatnya. Akhirnya tenang. Saya sadar betul betapa manusiawinya saya. Karena kadang-kadang naik darah saya juga gila-gilaan. Eh dan ini kok bisa begitu. Paling sakit ya kalau kamu jalan lempeng benar. Lalu di fitnah berbalik 180 derajat itu paling nyakitin. Sakitnya setengah mati. Ya ada kemudian teman ngobrol aja. Eh gini gini gini. Shiano gini gini. Lalu dia mau minta tolong gini. Saya bilang hati-hati. Jangan nanti jadi ribut. Tadi jadi masalah. Karena saya pernah tahu ini dan itu. Terus gini gini. Ah lu juga hati-hati. Lihat ini dan lihat itu. Kalau lu tanya gue. Sorry ya. Gue cerita nih. Gimana dia dulu begini dan begitu. Akhirnya sebetulnya kawan ini ngajak saya. Cerita tentang kawan kita yang kesusahan. Tapi saya cerita betapa pantasnya dia susah. Konyol ya. Mestinya kan saya bersimpati nolong dia. Tapi memang saya tahu dia begitu. Tapi pulang saya mikir-mikir. Gila juga ya. Orang susah. Ada yang berpikir mau menolong masih ragu-ragu. Saya teguhkan dia untuk tidak menolong. Gila juga ya. Pulang pikir-pikir. Ini gue salah kakak ya. Tapi kan saya cerita apa yang benar sebetulnya ya. Dan jujur saja seperti beberapa kali sering saya katakan. Kadang saya menikmati kejatuhan orang yang jahat begitu. Rasain loh. Tapi Kristus enggak pernah begitu. Maka tahulah aku. Kualitasku sebagai orang Kristen perlu apa? Dibenahi. Perlu diperbaiki. God help me. Saya merasa Tuhan membela saya. Tapi tidak selalu saya bergembira di atas kesulitan orang lain. Mataku ini sudah dengan telanjang melihat. Dan bukan satu kasus. Pada akhirnya kalau kita berani benar. Panjang sih. Kadang-kadang nunggu orang jatuh 10 tahun. Kemudian kan kesel ya. 10 tahun itu dia tepok-tepok dada bangga. Ini aku hebat tuh si big man ngaco. Baru gedebuk 10 tahun jatuh. Nunggu 10 tahun kan ada keburu tua kita ya. Bagaimana mau nunggu itu? Mau kita langsung diajar Tuhan dia besoknya? No, no, no. Tuhan enggak begitu. Ada banyak orang menangis-nangis di hari tuanya. Tapi sepanjang muda menuju tuanya dia sombongnya luar biasa. Kita lihat dia dan kita kesel. Tapi baru kita satu kali melihat dia itu susah menangis-nangis. Ternyata kapan? Waktu dia tua. Kita senang rasa lu. Tapi kita lupa kita juga tua. Habis senang mati. Enggak lama menikmatinya. Itu hidup. Karena kebahagiaanmu bukanlah melihat musuhmu jatuh. Kebahagiaanmu bukanlah melihat orang yang menjahati kau dibalas Tuhan. No. Kebahagiaan hidupmu adalah waktu kau hidup benar. Bahkan ketika kau di fitnah. Ketika kau dianiaya. Disitulah kebahagiaan itu ada. Terpujilah Tuhan sumber berkat sejati itu. Terpujilah Tuhan yang luar biasa itu. Disitulah kita ditegukan. Disitulah kita dikuatkan. Di kesulitan kepahitan itu. Dan itulah kekristenan susur aku yang kekasih. Oleh karena itu lebih baik engkau menderita babak belur dalam hidupmu. Tapi hidup benar. Jangan pernah berbuat jahat. Sekali itu pun membuat kau jadi senang. Kau tipu orang tentunya kau senang. Kau fitnah orang kau senang. Karena orang itu jadi objek pembantayanmu. Tetapi jangan lupa. Tuhan tidak senang. Tapi kalau kau di fitnah kau menderita. Tapi kau tidak membalas. Tuhan membela. Oh God thanks. Enak ya Tuhan bela kita. Tapi kalau suruh babak belur dulu. Kan begitu kita ya. Apa enaknya? Maunya kan Tuhan bela kita sebelum babak belur. Tuhan tidak pernah janji itu. Oleh karena itulah dalam kompetisi hidup kita ini. Mari kita jalani dengan cara yang bertanggung jawab penuh. Melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh jadi hidup yang berkenan kepadanya. Hidup kita menjadi hidup yang memuliakan namanya. Maukah beranikah? Ini tantangan buat kita. Tapi tidak ada jalan bahagia. Tanpa kedukaan yang kita cintai. Tidak ada hidup kudus tanpa penyangkalan diri. Mau hidup kudus sangkal dirimu. Pikul salimu. Kudus terpisah dari tidak sama dengan. Selalu ingat ya. Kita mau hidup kudus ini kayak kumpulan aku. Terpisah dari sana. Sono jahat sini baik. Tidak sama dengan sono jahat sini baik. Sana hitam sini putih. Beda. Itulah orang Kristen berjalan di dunia ini. Bedanya bumi langit. Cara berpikirnya, prinsipnya lain dengan orang dunia. Itu yang harus kita lakukan. Sama-sama loh. Dia buat baik, kita buat baik. Tapi dia buat baik dengan motif. Kita buat baik tanpa motif. Motif kita pun kalau ada memang harus adalah bersyukur kepada Tuhan. Itu-itulah motif kita. Tidak lebih, tidak kurang. Sementara dia motifnya dia berbuat baik supaya orang bilang dia baik. Kita enggak. Itu sebab ketika dia berbuat baik supaya orang bilang dia baik. Ternyata enggak dipuji baik, dia marah. Tapi kita berbuat baik malah dijahatin. Tidak marah karena sudah seharusnya saya berbuat baik. Tuhan perintah. Valuenya beda banget susah. Valuenya beda banget. Karena itu bodoh kalau tidak ambil kesempatan melayani. Sekalipun capek karenanya. Karena memang harus kita kerjakan. Ingat. Dia telah mati. Tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah. Bagaimana kita berserah pada dia. Dan mempersempakan hidup kita. Sehingga berkenan kepadanya. Itu menjadi gugatannya. Itu menjadi tuntutannya atas kita semua. Sudah-sudah aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Biarlah. Dengan demikian kita makin kuat dan tangguh dalam hidup ini. Tahan dalam gelombang zaman. Sehingga orang-orang yang memfitnah kita. Tidak akan pernah berhasil. Karena kita baik. Karena seharusnya baik. Kita baik bukan supaya dipuji orang. Kalau kau baik supaya dipuji orang. Kau dipfitnah rontok. Rumpuh. Kalau kau benar supaya dibilang orang benar. Kau dipfitnah. Kau kecewa. Hancur. Tapi kalau kau benar. Kau baik. Karena Kristus. Fitnahan pun tidak akan menggoncangkan. Seakan-akan terasa seperti ada gangguan. Tetapi kemudian tenang. Dan makin hari makin kuat. Begitulah pohon yang sejati. Akarnya makin kuat. Makin kuat. Kemarin gerubuk. 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 Tapi karena begitu sering. Kencang. 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 Ayo kuatnya setengah mati. Tapi kalau pohon besar. Akarnya gak kuat. Rontok. Kadang-kadang saya pikir-pikir. Hidup kita ini hati-hati. Ditimpa angin. Dia gak kuat. Hati-hati kamu terlalu banyak prestasi. Hati-hati kamu terlalu banyak harta. Kalau akarmu gak kuat. Prestasimu hartamu menghancurkan. Jangan takut berprestasi. Tapi tolong. Berakarlah yang kuat. Jadi jangan pernah berpikir hanya mau menumpuk uang. Tanpa akar yang kuat. Karena uang itu akan menggilas. Dia adalah Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Tapi jangan juga bilang. Pak itu sebab saya uangnya gak banyak. Karena saya tidak mau tergilas. Padahal karena kau malas. Itu dua hal yang berbeda. Mari kita bekerja gigi. Kerjakan apa yang Tuhan mau. Supaya kalau kita naik. Tidak lupa diri. Kalau Tuhan angkat. Kita tidak besar kepala. Itu bagian. Dalam proses pembentukan. Oleh karena itu sekali lagi ingatlah. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Sebagai Tuhan. Siap sedialah. Kalau banyak orang datang dan meminta pertanggung jawaban. Kau Kristen. Mana Kristenmu. Kau katanya percaya pada Kristus dan mati masuk sorga. Kenapa kau takut di hidupmu. Engkau harus bisa jawab. Dan kalau mereka bilang. Kenapa you gak takut. Baru benar. Kamu kan dari ponis dokter mau mati. Hidupku Kristus mati untung. Aku takut mati kalau hidupku tidak benar. Tapi selama hidupku benar. Mati adalah penantian yang menyenangkan. Biar itu menjadi semangat kita. Gairah kita. Selamat menikmati.